Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini seperti yang aku bilang di video sebelumnya Bahwa aku akan review novel karya Terilie yang berjudul Sepotong Hati Yang Baru Nah jadi sebelumnya kita udah review tentang berjuta rasanya Sekarang Sepotong Hati Yang Baru Oke jadi aku juga mau bahas 3 hal disini Nah dimana dicerita di novel ini Kebanyakan mengambil latar zaman dahulu gitu Bahkan ada satu judul atau satu tema yang Dimana tulisannya itu masih ejaan zaman dulu Nah judulnya itu Ije Nurbaya dan Kang Jalil Nah dimana ejaannya itu kayak ITJ Ije gitu Terus Norbaja dibaca Nurbaya dan Kang Jalil Nah jadi semua tulisannya itu bener-bener ejaan zaman dulu gitu Yang misalnya kamu itu jadi kamu eh Dan ceritanya juga menceritakan tentang kisah percintaan di zaman sebelum kemerdekaan Jadi masih dijajah oleh Belanda saat itu Dan ceritanya enggak happy ending gitu ya Kalau berakhir dengan kesedihan Terus ada juga cerita tentang Rama dan Sinta gitu yang menceritakan tentang kepercayaan Kepercayaan cinta gitu ya Antara pasangan Rama dan Sinta Yang pada awalnya memang berjalan mulus gitu Direstui oleh masing-masing orang tua Namun setelah pernikahan yang terjadi Rama yang saat itu adalah raja di salah satu kerajaan Tidak mempercayai istrinya yaitu Sinta Karena gosip-gosip atau rumor yang beredar di masyarakat gitu Atau di rakyatnya si raja Rama ini Nah raja Rama dan Ratu Sinta kan memang saling mencintai gitu Tapi ternyata yang terpenting dari cinta itu adalah dasar kepercayaan Dimana kalau misalnya mereka sudah tidak bisa mempercayai satu sama lain gitu Yang dalam cerita ini Raja Rama tidak mempercayai Ratu Sinta Bahwa ia adalah orang yang satu-satunya Ratu Sinta cintai gitu Dan dia tidak mungkin menghianati si raja Rama Tapi raja Rama meragukan cintanya si Ratu Sinta ini gitu Dia beranggapan bahwa Ratu Sinta sudah menghianatinya gitu Karena rumor-rumor atau gosip yang beredar di masyarakat Yang pada kenyataannya tidak ada yang terjadi gitu Ratu Sinta sangat-sangat setia dengan Raja Rama Tapi karena kepercayaan Raja Rama pudar kepada Ratu Sinta Sehingga mereka harus berpisah Dimana syaratnya adalah mereka bisa 10 tahun untuk melihat Apakah si Ratu Sinta ini benar-benar setia kepada Raja Rama atau tidak Dan selama 10 tahun bahkan mereka sudah memiliki anak Tapi tanpa pengetahuan Raja Rama Dan dia menelantarkan istri serta anak-anaknya Yang pada saat itu Ratu Sinta ketika diusir itu mengandung Kondisinya sedang mengandung gitu Tapi tanpa pengetahuan Raja Rama Nah ketika kembali kepada kerajaan Anak-anaknya juga menghadap kerajaan Ini pales dendam sebenarnya kepada ayahnya yaitu Raja Rama Kenapa dia tiga mengasingkan ibunya yang bahkan sedang mengandung mereka ke suatu tempat yang tidak diketahui gitu Dari cerita ini betapa pentingnya kepercayaan gitu Kalau misalnya kita udah gak bisa saling percaya terhadap pasangan Maka apapun yang terjadi ke depannya kita akan tetap dalam keraguan-keraguan gitu Kita akan tetap berpikiran buruk terhadap pasangan kita Kita akan tetap memiliki prasangka-prasangka yang sebenarnya itu hanya ada dalam otak kita gitu Hanya ada dalam imajinasi kita Padahal sebenarnya kan sesuatu yang sebenarnya Nah jadi kalau misalnya kita udah punya fondasi awal nih Kita sudah saling mencintai gitu Atau mendeklarasikan bahwa kita saling mencintai Selanjutnya adalah dasar kepercayaan Gimana caranya kita bisa selamanya dengan orang ini Sementara kita gak punya dasar kepercayaan Sesederhana misalnya ditinggal ke suatu tempat gitu Atau mungkin kita yang meninggalkan dia di suatu tempat Gimana caranya kita tahu bahwa dia gak akan mungkin tertarik dengan orang lain Atau gak mungkin dia akan suka dengan orang lain Kalau misalnya kita gak punya rasa saling percaya itu Nah itulah kenapa dasar atau fondasi awal kita Mungkin dalam menjalin sebuah hubungan nantinya Atau membangun rumah tangga adalah asas kepercayaan Nah ini ada juga cerita yang ketiga Ini juga mengambil latar dari zaman dahulu Atau latar tahun 80-an, 90-an Pada masa pemerintahan Soeharto Yang menceritakan kisah cinta antara dua orang dengan latar belakang yang berbeda Dimana yang cowoknya ini anak pembantu Terus yang ceweknya adalah anak majikanya Mereka saling suka atau tertarik satu sama lain Tapi tidak direstui oleh orang tua si ceweknya Tentu aja dengan melihat latar belakang Si cowoknya itu adalah anak dari pembantu mereka Hingga sampai mereka dewasa Bahkan sudah lulus kuliah, sudah bekerja di perusahaan yang bonafit Tapi tetap aja si orang tua yang ceweknya itu tidak merestui hubungan mereka Nah hingga pada ceritanya itu si cowoknya itu pergi ke London Ada kayak semacam kursus gitu 4 bulan Nah sementara ternyata si kakaknya yang cewek ini menikah Nah ayahnya memanipulasi pernikahan kakaknya Soalnya yang menikah ini adalah si cewek ini gitu Jadi nama si cewek ini Hesti Terus nama yang cowok ini Tigor Nah dimana mendapatkan berita bahwa si cewek ini menikah Tentu aja membuat Tigor ini merasa sia-sia penantiannya selama ini gitu Apa yang dia lakukan atau perjuangan yang dia lakukan sia-sia Jadi kisah cinta mereka itu sudah dari kecil sampai mereka dewasa Dan ada hubungan LDR juga Saling kirim-mengirim surat Terus setelah LDR mereka juga akhirnya satu kampus Di UI dengan jurusan yang berbeda Tapi juga mereka sering bertemu Dan itu ketika diketahui oleh ayahnya Tentu aja membuat ayahnya marah Nah itulah yang terjadi Jadi ayahnya memisahkan mereka berdua Dengan manipulasi pernikahan kakaknya Nah Tigor yang mengetahui dia sudah menikah dengan orang lain Akhirnya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat Yang bahkan orang tuanya sendiri pun tidak tahu dimana Beberapa tahun kemudian Akhirnya Tigor menikah dengan orang lain Dengan bule tapi Hestinya sendiri ternyata belum menikah Dan ketika mereka bertemu Hesti yang tadinya sudah tahu nih bahwa ternyata ayahnya memanipulasi Pernikahan kakaknya menjadi pernikahan dia Dan kemudian Hesti menyadari bahwa oh ini ternyata alasan Tigor meninggalkan dia Tapi Tigor sama sekali tidak mengetahui bahwa Hesti itu ternyata belum menikah Nah Hesti gak mungkin dong menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Sebelah ternyata Tigor ini sudah menikah dan sudah memiliki anak gitu Judul dari cerita tersebut adalah Buat Apa Disesali Jadi semua yang terjadi mungkin sudah takdirnya seperti itu dan tidak ada hal yang harus disesali Pelajarannya adalah kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu atau memperjuangkan sesuatu Kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan gitu Jangan sampai kita menyesal akhirnya Misalnya suatu saat nanti kita bilang Coba seandainya aku melakukan ini Coba seandainya aku melakukan ini gitu Jangan sampai kita menyesal seperti itu Jadi apapun yang bisa kita lakukan atau yang kita usahakan saat ini Yaudah lakuin aja gitu Oke itu dia sekilas cerita Beberapa cerita yang mengena gitu Atau mungkin yang pelajarannya bisa aku sampaikan Dan untuk keseluruhan cerita yang ada di sini Itu menurut aku ceritanya dari satu judul itu lebih panjang dari buku yang sebelumnya Dari yang novel berjuta rasanya Itu lebih panjang Terus juga mengambil latar belakang cerita-cerita di zaman dahulu gitu Mungkin bagi yang kurang relate dengan cerita-cerita zaman dahulu Mungkin agak bosan ya membaca novel yang sepotong hati yang baru ini Nah secara umum aku masih suka novel yang berjuta rasanya Karena mungkin tema-temanya lebih kekinian gitu Lebih relate dengan kondisi kita saat ini Terus juga lebih pendek dari cerita yang di sepotong hati yang baru ini Karena gak terlalu panjang waktunya untuk menuntaskan satu tema atau satu judul gitu Nah kalau kalian misalnya suka settingan di zaman dulu Atau cerita-cerita di settingan zaman dulu Sepotong hati yang baru ini cocok untuk kalian baca Oke itu aja review buku sepotong hati yang baru Karya Terilie di video kali ini Semoga ada hal-hal bermanfaat yang bisa kalian ambil Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax